Halo semua, balik lagi di Kocom Mapping ya Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk melakukan repair geometri atau memperbaiki geometri atau juga bisa disebut dengan fix geometry ya Intinya kita akan memperbaiki geometri pada file shp atau savefile nya sehingga bisa digunakan untuk analisis selanjutan seperti clipping atau overlay lainnya Jadi apa sih itu savefile yang perlu diperbaiki Jadi ketika kita mendownload terkadang ada beberapa informasi yang tidak berhasil kita download dengan sempurna Nah itu dapat menghasilkan geometri-geometri yang tidak valid Jadi biasanya kita lihat dari kalau di RG itu area, luas area dan luas panjang ya Jadi panjang dan luas area seperti atau kalau di geodatabase ada yang bernilai 0 geometri, invalid geometri seperti itulah Jadi seperti apa contohnya ya Saya coba akan buat dulu yang geometri yang valid ya Seperti itu, ini sudah ada new savefile Kemudian ini jalan dari MBI Togel editing, nyalakan kita akan coba buat seperti apa Ini adalah bentuk dari biometri yang perlu diperbaiki Misalnya kita ingin melakukan clip atau mengambil jalan sebelah sini dan sebelah sini Misalnya seperti ini Kita buat Kita buat Kemudian Oke ya, seperti ini Kita ID yang satu Biasanya kalau untuk yang kita langsung dapat Yang kita tidak buat sendiri kan ini seperti terpisah ya Tidak menjadi satu Apalagi kalau jumlahnya banyak Itu bahkan tidak dapat terdedeksi atau tidak dapat dengan mudah kita ketahui Nah Kita akan coba Melakukan geoprocessing yang berpaket Jadi ini kita coba untuk mengambil jalannya Dengan savefile yang invalid ya Jadi ini sudah ada pemberitahuannya Dan juga tidak akan berhasil dibuat ya Jadi seperti ini New savefile as invalid geometry Please fix the geometry or change the processing setting Jadi ada dua pilihan Ada yang Ignore invalid input fruit fitur atau Perbaiki ya Kita close Nah kalau di argis biasanya itu dia ignore ya Jadi tetap bisa dilakukan clip view Nah cuman nanti untuk analisis selanjutnya itu akan menghasilkan output yang kurang baik Sehingga tetap perlu dilakukan fix geometry Nah caranya untuk yang di content.js Kita klik Kita klik Atau kita ketikan fix ya Ini fix Di pojok kiri bawah Atau menu search nya ya Disini ada fix geometry nya Klik aja Lalu kali Kemudian dia akan langsung otomatis Perbaiki Jadi kalau aku cuman satu Dia perbaiki satu Nanti Kalau banyak dia perbaiki semuanya Kemudian ini sudah Kalau udah 100% Berarti udah Jadi kita Kita close Kita simpan Ketikan proses Diting Dan kita akan coba lagi Untuk melakukan clip Putnya jalan Misalkan Darah Oke Ini sudah berhasil ya Jadi ini sudah berhasil Terpotong Atau terklip Jalan disini Oke Jadi seperti itu untuk di Quantum GIS Memperbaiki Atau Fix geometry nya Oke Untuk di ArcGIS Ada di Menu Data management ya Data management tool Kemudian pilih fitur Dan disana ada Repair geometry Jadi Kalau di ArcGIS Ada repair geometry Kalau disini ada Space geometry Oke Mungkin cukup segitu dulu Video kali ini Semoga Bisa membantu Teman teman Untuk menghasilkan peta yang lebih baik Oke Sampai jumpa